Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Iben. Berapa gagajinya? Kita lihat di datanya. Oke, ini dia data dari channel Iben. Channel ini mengunggah atau mengupload 307 video. Di sini subscribernya yaitu 1.380.000 subscriber. Kemudian video view saat penayangan videonya yaitu 587.765.062. Di sini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia. Kemudian tipe channelnya yaitu people atau orang. Dan channel ini dibuat pada tanggal 1 Juli 2016. Oke, kita lihat nilai dari social blade-nya yaitu Amin. Di sini ranking dari social blade-nya yaitu ke-4819. Kemudian ranking dari subscribernya yaitu ke-1195. Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu ke-23.575. Di sini ranking dari country atau negara Indonesia-nya yaitu ke-457. Dan ranking dari people atau orangnya yaitu ke-737. Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir. Yaitu 80.073.000. Data di sini menurun 13,8%. Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir. Yaitu 170.000 subscriber. Data di sini menurun 46,2%. Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 5.660 subscriber. Dan rata-rata mingguannya yaitu 39.600 subscriber. Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 667 dolar. Dan rata-rata mingguannya yaitu 4.700 dolar. Oke, kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya. Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 20.000 dolar. Dan taksiran tertingginya yaitu 320.300 dolar. Kemudian taksiran penghasilan tahunannya. Yaitu terendah 240.200 dolar. Dan tertingginya yaitu 3.800.000 dolar. Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan. Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan. Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya. Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya. Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 20.000 dolar. Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah. Oke, kita sudah di Google. Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah. Di sini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 15.299 dolar. Kemudian kita tinggal salin saja. Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya. Di sini kita tinggal mengalihkan saja. Jadi 20.000 dolar dikali 15.299 dolar. Hasilnya yaitu 305.980.000 dolar. Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya. Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya. Yaitu 240.200 dolar. Dikali 15.299 rupiah. Hasilnya yaitu 3.674.819.800 rupiah. Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya. Oke, data ini berdasarkan dari data sosial bled. Data sebenarnya atau gaji sebenarnya hanya yang tahu dari channel e-band itu sendiri. Sekian info dari saya. Semoga bermanfaat.